Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Meskipun bila dibaca, tak ada unsur mengarah ke ideologi dan RUU tersebut. Tidak seperti RUU-HIP, Menko Paulhuka menyatakan, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan Rumusan Pancasila, justru menjadi pijakan penting RUU-BPIP. Rumusan Pancasila, kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan lima sila, dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman. Nah, ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya masyarakat yang ingin berpartisipasi, membahasnya, dan mengkritisinya. Silahkan. Draft RUU-BPIP pun diterima pimpinan DPR. Meski demikian, rancangan undang-undang baru ini tidak akan segera dibahas. Masyarakat boleh mengakses, mempelajari, dan memberi masukan terkait pasal-pasal di dalamnya. DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU-BPIP ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan segera dibahas. Tetapi, akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep RUU-BPIP-PIP tersebut. DPR bersama pemerintah akan membahas RUU-BPIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-P hal yang dinilai menjadi kontroversi dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila yakni tentang pembubaran PKI dan larangan komunisme Marsisme yang ada dalam tab MPRS nomor 25 tahun 1966 tidak menjadi rujukan selain itu adanya konsep Trisila dan Eka sila yang dinilai mendegradasi Pancasila karena tidak ada yang bisa mengubah Pancasila dengan lima silanya sementara itu di dalam konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memuat tab MPRS tentang pembubaran PKI dan larangan komunisme Marsisme selain itu tidak ada lagi pasal kontroversial soal Trisila dan Eka sila RUU BPIP juga memuat tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kamis kemarin DPR juga menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang membahas lima agenda diantaranya penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 tidak ada agenda pengesahan RUU Cipta Kerja maupun RUU Haluan Ideologi Pancasila Tim Liputan Kompas TV